Pemeran Wanda Maksimov, Elizabeth Olsen, mengakui dirinya enggak masuk di grup chat para anggota Avengers. Elizabeth Olsen memang menerapkan pola hidup kurangi media sosial termasuk banyak grup chat. Aktris asal Amerika tersebut bahkan beberkan alasannya, girls. Tergabung di waralaba Marvel Cinematic Universe yang sangat besar, Elizabeth Olsen menjadi aktris papan atas saat ini. Apalagi perannya sebagai Wanda Maksimov dengan karakter ikoniknya yang mudah diterima masyarakat. Dirinya makin tersorot setelah membintangi film terbaru Doctor Strange in the Multiverse of Madness beberapa waktu lalu. Tapi, perempuan yang akrab di Sapa Lizzie itu mengakui dia enggak tergabung dalam grup chat para pemeran hero Avengers. Para aktor dan aktris Avengers tentu menjalin keakraban seiring dengan proyek yang mereka jalani bareng. Lalu, apa yang menjadi alasan Lizzie enggak bergabung? Lizzie memang enggak lagi aktif bersosial media sejak cukup lama. Bukan hanya media sosial, dia juga membatasi ruang obrolan online yang menurutnya enggak terlalu diperlukan jika bukan untuk hal genting. Aku bahkan enggak tahu apa grup chat Avengers itu ada, kata Lizzie di YouTube Vanity Fair. Aku enggak lagi ada di grup-grup semacam itu karena aku sangat keren, ucapnya sambil bercanda. Lizzie bilang dirinya pernah diundang dalam grup yang berkonsep semacam obrolan rahasia, tapi dia keluar, girls. Saat ditanya apakah ada hal yang bisa membuatnya kembali gabung ke grup, dia sendiri juga enggak tahu. Oh, aku pun enggak tahu. Aku enggak banyak keluar rumah. Mungkin aku dulunya lebih berbaur, tapi sebenarnya enggak. Aku enggak punya WhatsApp dan aku enggak tahu gimana mereka berkomunikasi dengan satu sama lain. Enggak ada yang beritahu aku juga sih, jelasnya. Elizabeth Olsen sampai pada tahap turut menghapus media sosialnya. Dia pengen jadi orang yang santai, damai, dan enggak terlalu memikirkan perputaran dunia. Aku pengen jadi penyendiri. Aku seorang yang bercita-cita menyendiri, ucap Elizabeth. Sebenarnya, itu sesuatu yang aku kurang bisa melakukannya. Aku hanya mencobanya lagi untuk pertama kali mungkin dalam satu dekade ini. Lanjutnya. Meski enggak banyak membaur dan eksis di media sosial, Elizabeth Olsen tetap akrab dengan banyak rekannya. Dia juga aktris yang mudah bersosialisasi secara langsung dan mengobrol santai seperti kita lihat lewat berbagai momen di layar kaca. Wah, pilihan yang berani ya, girls. Emang keren deh, Lizzy. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtubenya Cewebangadot.id. Lalu like dan komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan dan sehat selalu ya, girls. Sampai ketemu di Cewebangadot update selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.